Beginilah kondisi gubuk yang sudah setahun ditempati Pak Sata dan istrinya, Rokayah, beserta kedua anaknya, yang terletak di pinggir jalan raya desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Kondisi ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan membuat Pak Sata harus tinggal di gubuk berukuran 1,5 x 1 meter dan beralaskan tanah serta hanya ditutupi terpal dengan seadanya. Ironisnya, anak yang baru lahir berusia 25 hari juga tinggal di gubuk ini. Untuk menghidupi istri dan kedua anaknya, Pak Sata harus banting tulang bekerja sebagai tukang beca di pasar Rengas, Dengklok dan harus setoran ke pemiliknya sebesar 5.000 rupiah. Saat ditemui di gubuknya, alasan Pak Sata harus tinggal di gubuk ini karena sama sekali tidak memiliki uang untuk menyewa rumah. Meskipun masih memiliki sana saudara, namun Pak Sata mengaku tidak ada yang peduli dengan kondisi kehidupannya. Tidak hanya Pak Sata, sang istri Rokaya juga harus merasakan hal serupa tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Bahkan hingga saat ini keluarga Pak Sata belum tersentuh oleh program Jamkesda, Jamkesmas, dan juga BPJS Kesehatan. Sehingga anaknya yang duduk di kelas 2 sekolah dasar harus berhenti dan tidak bisa melanjutkan kembali karena tidak memiliki biaya. Udah setahun ya? Kenapa sih Pak nggak bisa tinggal di sini? Ya, habis nggak punya tempat tinggal. Orang tua udah nggak ada. Emang asli sini Pak? Bukan di seberang. Seberang ini, ada perahu seberangan. Jadi udah setahun di sini ya? Iya. Selama ini bantuan-bantuan yang udah ada kayak gimana? Kayak ada mungkin kartu? Ya, ada dari sudara masuk, kan ngasih gitu buat itu. Aktivitas sehari-hari apa Pak? Aktivitas bapak sehari-hari kerjaannya apa? Baca itu. Itu beca. Itu beca setoran atau itu sendiri? Iya, setoran. Setoran. Kondisi kehidupan Pak Sata ternyata menimbulkan kepedulian warga dengan memberikan bantuan membangun rumah layak huni secara swadaya berukuran 4x7 meter yang berlokasi di Pulau Pipisan, Desa Karangjaya, Kecamatan Pebayuran. Ketua Karangtaruna Desa Sumber Sari, Kecamatan Pebayuran, Suburdi mengatakan rumah layak huni yang sedang dibangun dari sumbangan donatur serta Karangtaruna Desa Karangjaya dan juga Ikatan Pemuda Bekasi Cabang Pebayuran ini berada di atas tanah milik negara untuk sementara. Anggaran yang dihabiskan untuk membangun rumah ini mencapai 20 juta rupiah lebih hingga saat ini belum ada perhatian dari pemerintah daerah. Kronologinya seperti ini, pada waktu itu kan mereka itu tinggalnya di tanggung. Saya lagi waktu itu ada di lapak, lapak rongsok, jadi mereka lewat itu bareng sama Bu Bidan. Nah makanya Bu Bidan itu mau nyari tempat buat tempat tinggal mereka karena Bu Bidan itu merasa risih lihat tempat tinggal mereka karena udah gitu di anggaranya diadakan oleh Bu Bidan. Nah makanya kami ini sebagai Karangtaruna berikut bawah ke setempat memberikan lahan, bukan memberikan isilah lainnya, mengadakan lahan cuma tanah negara, sementara belum dipakai kan bisa kita gunakan untuk sementara daripada mereka itu tinggalnya di pinggir kali. Memang udah berapa lama sih bang? Kalau berkiraan hampir satu tahun lah, satu tahun domisili di situ. Dari Kabupaten Bekasi, Heri Pebrianto, Badar TV memberitakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.